Hai hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So kali ini jangan kemana-mana kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Negara yang secara diam-diam mencintai Indonesia karena negara kita tercinta ini memang menyimpan berbagai hal unik dan menarik Apalagi Indonesia yang berada di bagian Asia Tenggara ini mempunyai sejarah panjang di antara kekotaan barat dan timur selama berabad-abad Hal tersebut menjadikan Indonesia semakin mendunia Terutama yang berkaitan dengan keindahan alam dan keremahan masyarakatnya Karena itu tanah air ini bisa dikatakan sebagai surganya para wisatawan dunia Tidak disangka juga Indonesia sering menjadi rujukan para turis untuk bisa menikmati berbagai suasana, kekayaan alam, sampai ragam budaya yang memukau Berikut ini adalah 6 negara yang sangat mencintai Indonesia versi Yeni Fakta So jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Palestina Indonesia adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui Palestina di PBB Kemenlu Republik Indonesia di Jordania tahun 2018 Sejak itu Indonesia semakin memperlihatkan kepedulian dan simpati yang besar terhadap kemerdekaan Palestina Untuk menjaga solidaritas dengan anggota Liga Arab Indonesia berdiri dengan pembebasan Palestina melawan Israel dan sekutunya Sementara anggota Liga Arab lain sudah memperlihatkan minat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel Indonesia sendiri dikepentingkan sendiri Palestina untuk menolak proposal normalisasi yang diberikan Amerika Serikat Karena itu situasi tersebut makin mendekatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara di Teluk Persia tersebut Yang kedua Arab Saudi Pada tahun 2019 lalu sekitar 10,3% dari PDB Arab Saudi berasal dari sektor perjalanan dan pariwisata Sementara menurut World Travel dan Trust Council tahun 2020 Indonesia adalah pendatang terbesar keempat yang mencapai 8% dari total pelancong di seluruh dunia Ikatan hubungan Islam sudah memainkan peran dalam kerjasama bilateral tersebut Kini Indonesia dan Arab Saudi adalah anggota Liga Arab dan organisasi kerjasama Islam Yang memberikan peluang untuk kedua negara dalam membangun agenda bersama terutama untuk geopolitik Yang ketiga China Setelah kebangkitan ekonominya Indonesia merupakan salah satu negara yang paling disambut dan banyak aliran investasi dari China Presiden Jokowi melaporkan dan bahkan menghadiri forum inisiatif One Belt One Road atau OBOR China Sejak masa jabatan presiden pertamanya Bloomberg menyebut Indonesia adalah proyek infrastruktur China terbesar Dalam konteks yang sama China juga menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan investor terbesar kedua di Indonesia yang melampaui Jepang Apalagi merek ponsel buatan negara tersebut telah menguasai pasar Indonesia Mengungguli merek lain Namun konfrontasi Indonesia dan China tentang Uyghur bisa merusak hubungan kedua negara Yang keempat Jepang Indonesia adalah salah satu negara jajan Jepang pada Perang Dunia Kedua Namun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua Kedua negara ini merayakan perjanjian damai dan memiliki hubungan bilateral Sementara mantan Presiden Susirul Bambang Yudhoyono disebut sebagai tokoh sentral yang memiliki hubungan bilateral semakin erat Perutahan besar Jepang di Indonesia juga menginformasi di situs web resminya bahwa mantan Presiden SBI adalah orang yang membangun forum kerjasama investasi yang disebut dengan IJEPA Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia Jepang Kini Jepang menjadi investor terbesar ketiga dan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia sehingga semakin dekat Yang kelima Singapura Singapura sudah menandatangani persahabatan diplomati yang lama dengan Indonesia setelah kunjungan terakhir Presiden Singapura Halima Yaakob dengan Presiden Indonesia saat ini Joko Widodo di Bogor pada Februari tahun 2020 Ikatan Singapura dan Indonesia ditandai dengan kerjasama bilateral yang kuat Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia dan investor terbesar di Indonesia Sementara menurut World Travel dan Tourism Council Indonesia adalah pengunjung terbesar kedua di Singapura setelah China Yang ke enam Malaysia Malaysia terletak di urutan berikutnya sebagai negara yang mencintai Indonesia Hal ini dibuktikan dengan adanya 2,9 juta lebih warga negara Malaysia yang berkunjung ke tanah air pada tahun 2019 Hal ini sesuai dengan data menurut badan pusat statistik karena penduduk negara Malaysia menyukai berbagai wisata yang ada di Indonesia Demikian ulasan 6 negara yang sangat mencintai Indonesia versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih kerana menonton there